Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kuliah kita MA4152. Saya Edi Tribas Koro dari FMIPA ITB. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang graf dengan dimensi partisi kecil atau besar. Selamat menikmati. Pada perkulian yang lalu kita telah melakukan karakterisasi semua graf dengan dimensi partisi 2 yaitu hanyalah graf lintasan yang mempunyai dimensi partisi 2 dan kita juga melakukan karakterisasi untuk semua graf dengan order n yang berdimensi partisi n yaitu hanyalah komplit graf yang memiliki dimensi partisi n. Sehingga jika graf G ini terhubung dengan order n yang bukan lintasan dan bukan graf lengkap maka dimensi partisinya itu diantara 3 sampai n-1. Berdasarkan fakta ini, untuk menunjukkan dimensi partisi suatu graf yang bukan lintasan yang sama dengan 3, maka cukup memberikan suatu partisi pembeda dari graf tersebut dengan 3 kelas partisi. Sebagai contoh, kalau saya dihadapkan pada graf siklus, maka untuk menunjukkan dimensi partisinya dari graf siklus itu sama dengan 3, cukup saya menunjukkan adanya partisi pembeda dengan 3 kelas. Misalkan, saya punya partisi pembeda seperti ini, akan memberikan semua representasi dari titik-titik pada graf siklus itu berbeda. Bagaimana dengan graf kubus? Yaitu graf yang seperti ini. Maka untuk menunjukkan bahwasannya graf kubus itu dimensi partisinya sama dengan 3, cukup kita menghadirkan adanya partisi dengan 3 kelas. Apakah Anda bisa menunjukkan partisi yang dengan 3 kelas dari graf kubus ini? Silahkan, saya berikan waktu kira-kira 1 menit untuk berpikir. Oke, salah satu dari partisi pembeda graf kubus adalah seperti ini. Kalau saya definisikan partisi P, itu adalah L1, L2, dan L3, di mana L1 hanya memuat 5, dan L2 hanya memuat 6 dan 7, L3-nya memuat semua titik selain itu. Maka Anda bisa memverifikasi bahwasannya semua representasi dari titik-titik pada graf kubus ini berbeda. Kemudian, saya akan menunjukkan bahwasannya dimensi partisi dari H kali K2, ini adalah perkalian kartesian dari graf H kali K2, itu akan kurang dari atau sama dengan PDH itu sendiri ditambah dengan 1. untuk setiap graf kubus terhubung yang tak trivial H. Oke, mengapa demikian? Oke, kita akan tunjukkan, misalkan ini adalah graf H-nya, dengan dimensi partisinya adalah PDH, dan katakanlah saya mempunyai partisi pembeda dari H adalah L1, L2, L3, sampai LK di sini, di mana K adalah dimensi partisi dari H tersebut. Kemudian, graf H kali K2 adalah graf yang saya peroleh dengan mengkopi graf H menjadi dua bagian, yaitu ini, ini graf H yang pertama, ini graf H kopian yang kedua. Kemudian, setiap titik kopiannya itu kita hubungkan. Misalkan, titik ini kopinya adalah titik yang di sebelah kanan ini, maka dua titik ini saya hubungkan. Titik ini merupakan kopi dari titik yang kedua ini, saya hubungkan keduanya. Titik ini merupakan kopi dari yang ketiga, saya hubungkan keduanya. Dan seterusnya, begitu ya. Sehingga saya dapatkan graf H kali K2 ini, jumlah titiknya akan dua kali lipat dari titik yang ada di graf H, dan sisi-sisinya itu adalah, sama dengan sisi H itu sendiri, dikopi dua kali, ditambah dengan sisi sebanyak-banyaknya titik yang ada pada graf H. Karena sisi-sisinya yang menyeberang ini adalah sisi yang menghubungkan antara satu titik di kopian yang pertama, ke titik di kopian yang kedua. Oke, jadi itu adalah graf H kali K2. Nah, untuk mendapatkan partisi pembeda, pada graf H kali K2, maka saya menggunakan partisi pembeda dari H, yang kita sudah tahu di sini, dengan cara sebagai berikut ini. L1, saya punya partisi L1 di H, maka saya juga punya partisi L1 di kopian pertama, dan di kopian yang kedua. Kemudian ini saya gabung menjadi satu, kesatuan menjadi satu kelas partisi. Demikian juga, kelas partisi L2, ada di kopian yang pertama, dan ada di kopian yang kedua, saya gabungkan. Kemudian L3, juga demikian, saya gabungkan, dan saya tinggalkan satu, kelas partisi, yang terakhir, misalkan ini yang terakhir, tidak saya gabungkan. Tetap saya jadikan di dua kelas yang terpisah. Yang satu ada di kopian yang pertama, yang satu ada di kopian yang kedua. Sehingga, secara keseluruhan, saya mempunyai jumlah kelas partisi di sini, sebanyak jumlah kelas partisi yang ada pada H, ditambah dengan satu. Dan partisi ini, akan merupakan partisi pembeda, dari semua titik yang ada pada H kali K2. Dengan demikian, dimensi partisi dari H kali K2, itu paling besar, sama dengan dimensi partisi dari H itu sendiri, ditambah dengan satu. Sebagai konsekuensi, karena graf hypercube Qn, itu adalah merupakan perkalian rekursif dari Qn-1, dikalikan dengan K2, maka, dengan menggunakan fakta ini, saya peroleh, dimensi partisi dari Qn, paling besar, itu sama dengan N plus 1. Oke, sekarang, kita akan melihat dimensi partisi dari graf bipartit. Misalkan, G, graf bipartit terhubung dengan partit V1 dan V2, yang berkadinalitas R dan S berturut-turut, maka, dimensi partisi dari graf G, itu paling banyak, sama dengan R plus 1, jika R-nya sama dengan S. Dan, dimensi partisi dari G, kurang dari sama dengan maksimum dari nilai R dan S, jika R dan S-nya itu berbeda. Lebih lanjut, tanda sama dengan pada ketidaksamaan ini berlaku jika dan hanya jika graf G-nya bipartit lengkap. Oke, kita akan buktikan teorema ini, pandang graf bipartit G secara umum seperti ini, saya gambarkan misalnya, katakanlah R dan S-nya itu tidak sama dan di sini S-nya yang lebih besar daripada R. Kita pandang secara umum bahwasannya graf ini bukan merupakan graf bipartit lengkap. Kemudian, saya definisikan partisi dari himpunan titik pada graf bipartit ini sebagai berikut. titik pertama di partit yang pertama saya masukkan pada kelas partisi yang sama dengan titik yang pertama pada partisi kedua. Kemudian, titik yang kedua dengan titik yang kedua di dua partisi tersebut saya masukkan ke dalam satu kelas terus sampai titik yang terakhir yaitu titik ke R di sini saya masukkan dengan titik yang ke R di partisi kedua ke dalam satu kelas partisi dan sisanya semuanya saya buat kelas-kelas yang singleton maka partisi ini akan merupakan partisi pembeda karena setiap dua titik yang ada pada kelas partisi yang sama itu akan dibedakan oleh kelas partisi yang memuat X ini oke dengan demikian dimensi partisi dari graf G yang bipartit ya itu akan sama dengan maksimum dari R koma S bila R dan S nya tidak sama kalau dia sama perhatikan diagram ini maka saya mengambil ya partisi dari himpunan titiknya sebagai berikut ini saya tinggalkan disini satu kelas partisi yang singleton yang di partit kedua juga demikian sehingga dua titik yang berada pada kelas partisi yang sama itu akan dibedakan oleh X atau oleh Y sehingga saya mempunyai statement yang pertama ya bila graf G itu merupakan graf bipartit lengkap semua titik yang ada di partit pertama terhubung ya dengan semua titik yang ada di partit kedua maka tanda sama dengan ini akan terjadi ya sehingga saya telah membuktikan teorema 2.7 selanjutnya teorema di bawah ini memberikan contoh dari graf G yang memiliki selisih dimensi matriks dan dimensi partisi yang kita kehendaki oke untuk setiap pasang bilangan bulat A dan B dimana A dan B memenuhi kriteria ini yaitu A kurang D atau sama dengan B plus 1 dan A lebih besar dari separuh dari B ditambah dengan 1 maka akan terdapat ya graf terhubung dengan dimensi partisinya sama dengan G dan dimensi matriksnya itu sama dengan B oke ini adalah buktinya saya pandang graf G yang merupakan graf bipartite lengkap K ST dimana S nya adalah sama dengan A dan T nya sama dengan bilangan ini ya ini adalah ilustrasi graf G nya ya graf komplit ya graf bipartite komplit S koma T maka dapat ditunjukkan dimensi matriks dari graf K itu akan sama dengan ini ya yaitu semua titik yang ada di partit pertama saya ambil dan saya masukkan ke himpunan pembeda kecuali hanya satu titik demikian juga semua titik disini kecuali satu itu saya masukkan ke himpunan pembeda sehingga jumlah titik yang ada pada himpunan pembeda itu akan sama dengan S minus 1 ditambah dengan T minus 1 sehingga saya dapatkan S ditambah T minus 2 dan karena T sama dengan ini maka saya dapatkan dimensi matriks dari graph G sama dengan B selanjutnya dari teorema 2.7 tadi saya peroleh dimensi partisi dari G itu akan sama dengan S karena S nya yang lebih besar daripada T disini dan S itu sama dengan A jadi saya peroleh dimensi matriks sama dengan B akan tetapi dimensi partisi sama dengan A sehingga terbukti ada satu graph G yang dimensi matriks nya dengan dimensi partisi nya selesai bisa kita buat sebesar yang kita inginkan baik demikian kuliah kita hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima